Pemirsa saking antusiasnya, animu warga untuk dapat mengikuti kegiatan menanam bibit mangrove di Pantai Cemara, Desa Weringin Putih, Kecamatan Muncar, Banyuangi membuat jembatan bambu di lokasi itu ambruk saat dilewati. Kejadian tersebut juga menjadi perhatian banyak orang sebab bersamaan dengan acara kunjungan Gubernur Jawa Timur, Hoviva Inder Parawangsa, berserta seluruh wali kota dan bupati sejawa timur. Inilah detik-detik jembatan bambu yang digunakan pengunjung pejalan kaki menuju wisata Pantai Cemara, Desa Weringin Putih, Kecamatan Muncar, Banyuangi, Amruk. Amruknya jembatan itu membuat puluhan orang yang sedang melintasi sontak kaget dan langsung tertawa lantaran peristiwa tersebut dianggap lucu. Robohnya jembatan tersebut bukan tanpa alasan betapa tidak sebab dirasa jembatan itu sudah rapuh dan tidak kuat menahan beban orang yang melintas. Meski tak ada korban luka, robohnya jembatan tersebut menjadi pemandangan lucu dalam lawatan Gubernur Jatim, Hoviva Inder Parawangsa, bersama bupati dan wali kota sejawa timur. Beberapa orang yang terjebur ke dalam lupur harus berjibaku untuk dapat naik kembali ke atas jembatan bambu itu. Tak sedikit juga para warga mengabadikan momen tersebut sambil bersuah foto serta tertawa riang. Akibat robohnya jembatan tersebut, pengunjung harus pulang melewati jalur tersebut dengan cara merambat pada potongan bambu yang tersisa untuk menghindari kotoran lumpur.